Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ustadz Alhamdulillah Sehat-sehat Ya? Saya lagi bintur Mbak Uni tidak boleh keluar-keluar disana Jangan keluar Mbak Uni Oh kenapa? Disana lagi naik ininya? Iya Depok Oh ya Allah Jadi Depok ya Iya Insya Allah Yang penting Sehat-sehat Patuhi Prokes kan Iya sekarang udah Udah 6M ya sekarang ya Ya? Udah 6M sekarang Apa aja tuh? Nambah terus Nambah terus M yang terakhir itu Menghindari makan bersama Kita mulai aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Ya itu artinya Alhamdulillah Itu artinya Tidak terasa ya Materi-materi kita sudah Beberapa yang Yang kita pelajari Ya itu sangat-sangat membantu dalam Menerjemahkan ya Al-Quran Ya Sebuah metode yang insya Allah Membantu kaum muslimin yang Tidak memiliki latar belakang bahasa Arab Agar ketika nanti Ketika membaca atau mendengarkannya Bisa memahami Bisa memahami maknanya ya Selalu kita berdoa kepada Allah ya Kita mulai Dengan meminta kepada Allah Agar Allah terus menambahkan kita ilmu Allah menambahkan kepada kita Pemahaman terhadap ilmu Al-Quran Ya Rabbana zidina ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizkan tayyiban wa amalan mutakobbalah Baik Faham Al-Quran Mudah insya Allah Baik Faham Al-Quran Mudah insya Allah Insya Allah Baik Ini ya Adalah tiga alasan ya Mengapa Al-Quran itu mudah Ya Jadi Allah jamin mudah Bahwa Al-Quran itu mudah Ya Ini adalah buku kita Warna merah yang berisi pola-pola Dan buku warna hitam ini berisi Kamus ya Yang sudah kita Ajarkan bagaimana cara menggunakannya ya Dan ini adalah tampilan dari Mus'haf sekejap Ya di dalamnya penuh dengan warna-warna Dan garis-garis serta angka-angka Ya Warna hijau Indonesia Indonesia banget Warna merah Banyak banget Banyak banget Ya Dengan cara menghafalkan kertas Ajaib Ajaib Ya itu untuk warna merah Dan kita sudah Hafal insya Allah Satu sampai Sebelas Satu sampai sebelas Ya Bagi yang belum hafal Diulang-ulang lagi ya Bagi yang sudah hafal Dipertahankan lagi ya Supaya tidak hilang Agar nanti ketika menerjemahkan Itu sudah Bisa secara langsung Secara spontan Menerjemahkan Karena sudah dibantu dengan warna-warna Nah Seperti itu ya Warna biru Mudah banget Mudah banget Iya Warna biru mudah Mudah banget Warna hitam Apa warna hitam apa Sulit banget Susah banget Iya Warna hitam Ya Caranya juga sudah kita ajarkan Ya Adalah dengan Melihat ke Kamus Ya Tapi sebenarnya Warna hitam ini Tidak terlalu banyak ya Tidak terlalu banyak Nanti bisa dibuktikan sendiri Dan kalaupun dia Ada warna hitam Biasanya kalimat itu Berulang Berulang Mungkin satu dua kali Jadi Ketika kita Temukan di Ayat kesekian Akan kita ingat Oh dulu pernah saya cari Ini Mananya Ya Baik Ini adalah kata-kata yang berwarna hijau Allah Alif Lamim Alkitab Al-Ghaib Al-Solah Al-Akhirah Ya Allah Allah Alif Lamim Al-Kitab Al-Kitab Al-Ghaib Al-Ghaib Al-Solah Solat Al-Akhirah Akhirat Hijau Indonesia banget Ya Sebagaimana hijau Pemandangan ini ya Nah Ini terdapat banyak di Indonesia Makanya warna hijau itu Kita berikan Apa namanya Untuk kata-kata yang sudah menjadi Bahasa Indonesia Paham ya warna hijau ya Insya Allah Nah kita mencari Kata yang sama dalam bahasa Indonesia Ini tadi ya Sudah kita tampilkan Nah Kemudian yang berikutnya Ada kata-kata yang warna merah Dan ini yang sangat dominan Dan yang sangat banyak Ya Kata-kata ini Kata-kata warna merah ini Dia gak punya dasar dalam bahasa Indonesia Dia bukan bahasa Indonesia Coba Zalika Gak ada bahasa kita Zalika Al-Ladzina Itu bukan bahasa kita Ya Tapi dia Enaknya warna merah ini adalah Dia berulang begitu banyak Hampir Hampir 70% Ya Kata-kata dalam Al-Quran itu Berwarna merah Ya Atau bahkan 80% Berwarna Berwarna merah Nah Walaupun dia gak punya dasar dalam bahasa Indonesia Ya tapi Masya Allah Warna merah ini Kita akan tahu maknanya ketika kita Bisa menghafalkan kertas ajaib Ya Karena kertas ajaib Ya Kenapa disebut dengan kertas ajaib Karena Masya Allah Dalam satu kertas itu bisa Hanya menampung 100 kata Atau 70 kata saja Yang kita akan pelajari Ya 70 kata saja Dan itu sudah mencakup dari ribuan kata Dalam Al-Quran Kenapa? Karena Berulang-ulang terus Berulang-ulang terus 70 sedikit Ya 70 sedikit Kalau kita punya niat itu bisa Kita hafal dengan lancar Sebagaimana kita hafal surat Al-Fatihah Ya Baik itu warna merah Ya Jadi dengan menghafalkan kertas ajaib Ini dasar banget Ya Setiap kita harus Punya azam Ya Punya Punya Keinginan untuk menghafal Sebagaimana Warna darah Yang berwarna merah Ya Dan darah begitu banyak Maka Kita katakan Ketika ketemu warna merah Maka Oh ini adalah kata-kata yang banyak berulang Banyak banget Ya Banyak Banyak banget Nah ini kata-katanya Yang sudah kita tampilkan tadi Nah ini kan berulang-ulang aja Ya kan Coba Coba Zalika artinya apa Zalika itu Ya kan Apa arti Ya habis Zalika La La ini mana hafalannya Mana Bi dengan li bagi la bagi Wadan ala atas La bukan Ya kan Fi hi Ada fi Fi di dalam Min Fi di dalam Oke di sebelahnya fi ada hi Mana hi disitu Mana di hafalannya Hu Sama dengan hu Hu dia Hu itu garis miring Hu dia Atau nya Li Li dengan li Baiki Alladina Alladina Orang yang Orang-orangnya Alladina orang-orangnya Dan seterusnya Ya Baik Nah Untuk kata-kata yang warna merah Ya Terdapat dalam kertas ajaib Di bukunya juga ada Kertas ajaib Di bukunya juga ada Halaman 10 Sampai halaman 11 Ya itu kertas ajaib Nanti bisa dihafalkan lagi Nah Ini tampilannya Kertas ajaib kita Ya Nah kita sudah hafal 1 sampai 11 Ya bagi yang sudah hafal Mungkin boleh kita dengarkan Akan menyetorkan Dan kita akan simak Insyaallah ya 7 sampai 8 Kemarin 1 sampai 6 Sudah lancar insyaallah 7 sampai 8 Eh 7 sampai 11 Juga Sudah ada beberapa yang setoran Nanti kita akan dengarkan lagi Di kelas ya Baik Saya ulangi lagi ya 7 sampai 8 Eh 7 sampai 11 Inna sesungguhnya Atau ulang dari awal aja Bidengan li bagila bagi Ayo semuanya Bidengan li bagi Wadan ala atas labukan Wadan ala atas labukan Wadan ala atas labukan Bidi dalam mindari Bila kepada kobli sebelum Bila kepada kobli sebelum Wadan ala atas labukan Wadan ala atas labukan Wadan ala atas labukan Yang ini Hudyahum mereka Hudyahum mereka Hudyahum mereka Kakamukum kalian Kakamukum kalian Kakamukum kalian Ya akunakami Ya akunakami Hadha ini Haulai mereka ini Zalika itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Alladi orang yang Alladi orang yang Alladina orang-orang yang Alladi orang-orang yang Ma apa yang Ma apa yang Man orang yang Man orang-orang yang Inna sesungguhnya Apakah Inna sesungguhnya Apakah Am atau lam tidak Am atau lam tidak Ma bukan illa kecuali Ma bukan illa kecuali Falalu ida apabila Falalu ida apabila Inna ma sesungguhnya Hanyalah Inna ma sesungguhnya Adalah Ala ingatlah Walakin akan Tetapi Ala ingatlah Walakin akan Tetapi Kama sebagaimana Ma'a bersama Kama sebagaimana Ma'a bersama Kuluhnya Sayyafsari Lau segisah Ya ayyuhah Wahaila Alla agar Ya ayyuhah Wahaila Alla agar In jika Lan tidak Akan In jika Lan tidak Akan Ya Ya Masya Allah Siapa yang sudah hafal Ya Belum Ada yang sudah hafal Belum Belum semua Ustadz Belum semua Kalau dikasih Insya Allah sih Ustadz Oke ayo Siapa yang ingin setoran Kertas Ajaib 1 Baris 1 Sampai Baris ke 11 Ada 52 kata Yang sudah setoran Coba Unik ya Iya Ustadz Oke Silahkan Kalau Kita tampilkan Seperti ini ya Silahkan Unik Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim Di Dengan Di Dengan Libagilah Bagi Wadan Ala Atas Labukan Sidi Dalam Mindari Ilah Kepada Kobli Sebelum Kuwadiahum Mereka Antakamu Antum Kalian Anak Anak Aku Nahnu Kami Hudiyahum Mereka Kakamukum Kalian Ya Ya Aku Nak Kami Hadha Ini Ha Ulai Mereka Ini Zalika Itu Ulaika Mereka Itu Aladi Orang Yang Aladina Orang Orang Yang Ma Apa Yang Men Orang Yang Lanjut Ustadz Ya Lanjut Maudong Ustadz Slidenya Oh gitu Silahkan Inna Sesungguhnya Apakah Am Atau Am Tidak Mabukan Ilah Kecuali Falalu Ida Apabila Inna Mas Sesungguhnya Hanyalah Ala Ingatlah Walakin Akan Tetapi Kama Sebagaimana Ma'a Bersama Apa Apa ya K Seperti Lama Tetkala Aw Atau Kulama Setiap Kali Lau Sekiranya Ya Ayu Hawa Haila Allah Agar Indikalan Tidak Akan Masya Allah Alhamdulillah Hafal ya Oke sekarang jawab Unik ya Aduh Tebak artinya Iya dong Kalau tahu setoran berarti bisa nebak artinya dong Iya kan Tebak artinya Lama Mana lama 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 Iya lama Kaseperti lama Oh iya Kaseperti lama Tadkala Kulama Kulama Setiap kali Ma'a Ingat-ingat aja Nggak mesti lihat disitu Kan hafalannya Ma'a Ma'a itu apa Ma'a Tunggu Tunggu Lupakan Agar Enggak Ma'a Itu la'alla Kalau agar La'alla Ma'a Ma'a Tuh Kalau ma'a Kalau saya ingatin nadanya pasti ingat Ala'ingatlah Walakin Akan Tetapi Ma'a bersama Akan Iya Masih begitu Masih begitu Belum 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 Inna Inna Sesungguhnya Ya Masya Allah Oke Yang lain insya Allah juga sudah hafal ini Insya Allah Insya Allah ya Ibu Haryanti nih keren nih Langsung saya tanya aja Ibu Ibu Suharyanti Saya tanya aja langsung Bu ya Bu Tembak artinya Bu Ha'ulai Mereka Itu Ha'ulai Mereka ini Al-lari Orang yang Ko'beli Ko'beli Sebelumnya Sebelum 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 Bi Dengan Lama 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 apa ya Kaseperti Kaseperti Lama Tatkala Lama Tatkala Ya Inna Sesungguhnya 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 apa Sesungguh Ada satu kata lagi Sesungguhnya H Hanyalah Sesungguhnya Au Au Atau Oke Illa Illa Ingat Illa Bukan ala Oke Kecuali Masya Allah Barakallah Bagus Ada lagi yang mau Tebak-tebakan Ya Ibu Naya Bagaimana Bu Ibu Naya Ya Sat Sudah hafal Hah Sudah hafal Ayo Coba deh Sat Boleh deh Oke Tebak Mau Langsung tebak artinya aja ya Iya tebak artinya Sat La Allah La Allah Apabila La Allah Apabila itu Ida Eh Ida La 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 Apa sih Semu La 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 Agar ya La La Agar Lama Lama Tatkala Inna Sesungguhnya Sesungguhnya Oke Ida Ida apabila Ida Kemudian Lam Lama Lama Tidak Tidak Oke Baik ya Masya Allah Jadi silahkan ini dilancarkan lagi Jadi hafalan kita sudah 1 sampai 11 Ya 1 sampai 11 Barakallahu fikum Ya Nah Oke Nah Ini tugas baru lagi nih Atau masih ada yang mau Mau set Mostoran kita mau dengarkan Ada yang mostoran lagi Ayat Atau Ustadz Oh Ibu Aisyah sudah ya Mostoran Oke Coba kita dengarkan Baru tadi ya Ustadz aja di Harap maklum Baru Habis selatan sumuh dihapalkan Oke kita mau dengarkan Dari pertama Ustadz Ya coba Bidangan li bagilah bagi Wadan ala atas labukan Fidi dalam mindari Ila kepada kobli sebelum Wadiahum mereka Antakamu antum kalian Ana aku nahnu kami Hudiyahum mereka Kakamukum kalian Ya aku nahnu kami Ha hadha ini Ha ulai mereka ini Dhalika itu Ulaika mereka itu Aladhi orang yang Aladhi orang-orang yang Ma apa yang Man orang yang Inna sesungguhnya Apakah Am atau lam Am atau lam Tidak Mabukan illa kecuali Falalu Iza apabila Inama sesungguhnya Hanyalah Ala ingatlah Walakin akan Tetapi Kama sebagaimana Ma'a bersama Kaseperti lama Tadskala Kaseperti lama Tadskala Au atau Kul lama Setiap kali Lau sekiranya Ya ayyuha Wahai La'ala Agar In In Jikalan Tidak Akan Masya Allah Tebak artinya Ya ayyuha Wahai Kama Halo ustazah Kama Putus-putus Oh Kama Kama Putus-putus Kama 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 Sebagai Mana Inna 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 Sesungguhnya Ala Salah Ala Putus-putus Oh gitu ya Ala ingatlah Bukan Bukan Ala Bukan Ala Pake Ain Ala 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 Atas Ala Atas Kobali Kobali Sebelum Iya Masya Allah Tabarakallah Iya Barakallahu Fikm ya Masya Allah Yang lain Nanti Yang belum setoran hari ini Yang belum sempat ya Karena gak mungkin Kita terima setorannya semua Barakallahu Fikm Kita Masih ada Karena kita ini Sampai pertemuan Ke Sepuluh itu Masih Kertas ajaib Terus kita Kita ulang Maksudnya ada materi lain Tapi kertas ajaib juga Akan ada yang setoran Setiap hari ya Jadi Mungkin belum Minggu ini Minggu depan ya Masya Allah Barakallahu Fikm Yang sudah setor ya Nah Nah sekarang Tugas Anda Pertemuan kelima Untuk pekan depan ya Setoran kertas ajaib 1 Baris 1 sampai 15 Oke Yang sudah sampai 11 Ditambah lagi Sampai 15 Dan Itu terakhir sudah 15 Ya Tapi itu akan Diulang-ulang terus Sampai sekian pertemuan Baik ya Ini dicatat ya Tugasnya Apa tugasnya Setoran kertas ajaib 1 Baris 1 sampai 15 15 Ya Bisa dikirim audio juga boleh Oke Dan nanti di Di kelas ya Nanti akan Di kelas Kelasnya maksudnya seperti ini ya Masya Allah setiap hari ahad Ada yang setoran Ada yang setoran ya Berarti Tadi sudah dua orang ya Dua orang tadi yang sudah Kita dengarkan secara langsung ya Tadi Unik dengan Ibu Aisyah Setoran ya Kertas ajaib Nah Nama siada Yang lain insya Allah kita tunggu ya Barakallah Faham Al-Quran Mudah insya Allah Mudah insya Allah Ya Baik Ibu-ibu yang Allah muliakan Amin Kita sudah belajar Sesi yang pertama Ya ini pola warna Pola warna Nah ini sudah kita belajar Hijau Indonesia banget Merah Banyak banget Biru mudah banget Kemudian Hitam juga sudah kita Mempelajarinya dan caranya Ya Kita mau Khususah banget gitu Enggak Enggak ada sih istilahnya dia Insya Allah mudah banget juga lah Mudah banget maksudnya ya Sumpah Baik sekarang Kita pindah yang sesi yang kedua Kalau kemarin pola warna Sekarang pola garis Nah kan ada garis-garisnya Coba lihat Di Al-Qurannya ada garis-garisnya kan Ada garis warna hijau Ada garis warna Warna meh Warna merah Ada garis warna Biru Ada garis warna hijau Garis warna ini Hijau dua Ya Ada yang hijau dua Ada yang merah dua Ya kan Nah intinya itu garis itu Apa maksudnya garis-garis itu Ibu-Ibu Dan ini di Quran sekejap Ada itu Ya sampai 30 juz Ada ya Warna-warnanya Garis-garisnya Ada Beberapa kata dipakai Ini Ya kan Nah kita fokus sekarang Pola garis Ini pelajaran baru Perhatikan Ini pelajaran baru ya Ini pola Pola garis Pola garis Ini tema kita hari ini ya Fokus ke sesi yang kedua Yakni pola garis Nah perhatikan Baik-baik Ya Di sini Ada Garis warna Apa Hijau Eh apa Warna biru ya Yang pertama Mutakin Garisnya warna Biru Warna biru Apa maksudnya Apa maksudnya Kalau pakai simbol Garis warna biru Ya nanti kita jelaskan Berikutnya Ada garis warna Warna merah Pada kata apa Yukminuna Oke Atau Yukimuna Yunfikuna Yukminuna Yukinuna Oke dan seterusnya Ya ini ada garis warna merah Ada lagi garis warna Hijau Pada kata Rozakona Garisnya hijau Ada lagi Garisnya hijau Dua Unzila Garisnya hijau Tapi dua Oke Nah Kemudian Ada lagi satu garis warna hitam Cuma di sini Nggak ada di ayat ini ya Nanti kita akan lihat Baik Intinya ada garis-garis Nah jadi garis hijau Ada Ada garis warna Merah Ada garis warna biru Dan ada garis warna hitam Saya sampaikan Ini adalah Membantu kita Untuk mengetahui Bahwa kata-kata Yang diberikan garis itu Maknanya ini Maknanya ini Maksudnya apa Maksudnya apa Nah ada penjelasannya sebentar Ya Apa Jadi ada warna hijau Ada garis warna merah Ada garis warna biru Dan ada garis berwarna Berwarna hitam Ya Nah misalnya kata ini Perhatikan kata ini Rosa kona Ya Garisnya warna Warna hijau Ya Apa artinya Kalau garisnya warna hijau Ya Nah ini artinya Bahwa kata itu adalah Fi'il madhi Atau kata kerja lamp Kata kerja lampau Ya jadi kalau garisnya warna hijau Berarti kata itu adalah Fi'il madhi Atau kata kerja lampau Bahasa Inggrisnya apa Pas Pas Tens Telah Kalau yang namanya kata kerja lampau Berarti ada kata telah disitu Ya pokoknya Kalau ketemu garis warna hijau Pastikan dulu ada telah disitu Nanti maknanya apa Intinya ada telahnya dulu Kalau garis warna hijau Kan lampau Saya telah makan Saya telah makan Saya telah minum Saya telah mandi Saya telah Ya berlari dan seterusnya Intinya kalau garisnya warna hijau Ada telah Karena dia menunjukkan Fi'il madhi Kata kerja ya Kata kerja Misalnya ini Garisnya warna hijau Ya kan Kata di atas apa artinya Rozakna Kata dasarnya apa Rozakna Rezki Rezki Memberi rezeki kan Nah itu kami Nah itu kami Rozakna Ya kan Berarti artinya apa Kami memberi rezeki kepada mereka Enggak Jangan pakai mereka dulu Enggak ada mereka disini Saya bilang rozakna Kami telah memberi rezeki Kami telah Berizkika Atau kami telah memberi rezeki Ya kan Saya sampaikan dulu Garisnya hijau itu Ada kata telah Nah di belakang Rozakna Nah kan kami Ya kan hafalannya Nah itu Bagaimana hafalannya Nah itu Nah kami Nah kami Iya nah kami Kemudian Rozakna Kata dasarnya rezeki Rozakona Kami telah Merizkikan Nah kan gitu Jadi dihubungkan tuh Antara garis dengan Dengan warna birunya Warna biru apa Warna biru Kata biru itu Kata warna biru Ada dasar dalam bahasa Indonesia Oke Intinya itu Garisnya hijau Diakfi'ilmadi Nah berikutnya Ada lagi warna hijau Garisnya Tapi dua Dua garisnya Apa maksudnya Ya Menunjukkan Kata kerja itu Lampau pasif Kata kerja itu adalah Lampau pasif Ya Lampau berarti ada kata telah Pasifnya ada kata di Ya kan Dalam bahasa Indonesia kan Dalam bahasa Indonesia kan Ada ya begitu kan Pasif dengan aktif Saya Apa saya Beribad Saya misalnya Misalnya Saya memakan roti Ya roti dimakan Pakai di dia Ya kan Roti dimakan Ya kan Air diminum Pakai di Ya Nah itulah yang disebut dengan Kata kerja Lampau tapi pasif Tetap ada kata telah Namanya aja lampau Tapi dia ada tambahan di Ya Contohnya seperti kata ini Unzila Unzila ini kan Unzila ini kan dari kata Nuzul Turun Turun Ketika dia Garisnya dua Maka itu menunjukkan Ada Lampau tapi pasif Berarti telah Diturunkan Telah diturunkan Ya Nah itu kalau Ini masih hijau ya Tapi garisnya dua Baik Berikutnya ada garisnya yang berwarna merah Garisnya berwarna merah Garisnya ya Contohnya adalah Yuk minuna Yuk minuna Yuk minuna Ya kan garisnya warna merah Apa maksudnya Kalau garisnya warna merah itu Ibu Nah Artinya Fi'il mudori Kata itu adalah Fi'il mudori Atau Bahasa kita disebut dengan Kata kerja sekarang Kata kerja Kata kerja sekarang Ya Yang namanya kata kerja sekarang Tanpa telah Berarti dia jangan pakai telah Oke Jangan pakai te Telah Kan kata kerja sekarang Atau dalam bahasa Inggris Present tense Ya Nah maka artinya itu Bisa senantiasa Sedang Atau akan Nah ya Oke Itu yuk minuna Coba kita Kita coba Terjemahkan Yuk minuna Yuk minuna kata dasarnya apa Iman Iman Bagus Mereka beriman Berarti kan Garisnya warna merah Udah Berarti udah Jelas maknanya mereka beriman Gak usah lagi ditambah telah Ya Atau mereka senantiasa beriman Boleh Ya Paham Ibu-ibu Insya Allah Insya Allah Intinya garis warna merah Menunjukkan Kata kerja sekarang Jangan pakai telah berarti Lawan berarti Lawan dari yang hijau dia Nah ya Tapi ada kepadanya Ya Ada kepadanya nanti Maksudnya Itu artinya kan Beriman kepada kami Oh enggak enggak Nanya ini masih Masih Anu Bu Masih Satu kata Masih satu kata Masih satu kata Belum Nah kalau nak yang kami itu Nanya panjang Nah Ada alif depannya Oh ya Ini yuk minuna Nah itu ada polanya nanti Karena kita masih pertemuan keempat Kita belum belajar polanya Kita baru pakai bantuan-bantuan Garis Dan warna Tapi saya sampaikan Nanti di pertemuan enam Itu ibu-ibu sudah Sudah akan pelajari polanya Jadi tanpa ada garis Tanpa ada warna pun Bisa tahu Sekalipun Sampai 30 just Sebenarnya ada semua sih Garisnya Warnanya Tapi ingat Kalau pun nanti Nggak ada garis Nggak ada warna Nggak ada garis Nggak ada warna Misalnya pun Kalau tahu polanya Pasti tahu maknanya Sebagaimana Ketika dia ada warna Dan ada garis Paham ya Kita belum belajar Pola Belum belajar pola Tapi baru belajar Warna dan garis Karena masih dasar Oke Itu warna merah Maka dia Kata kerja sekarang Berikutnya Baik Perhatikan Berikutnya Lihat Nah ini Lihat Garis apa yang Merah dua Ada nggak di Al-Qurannya Garisnya dua Warna merah Kata apa itu Turjauna Turjauna Garisnya dua Warna merah Ya Nah Sebagaimana Hijau tadi Hijau tadi Kalau garisnya dua Menunjukkan pasif Nah sekarang Kalau merah juga Dua Sama Kata kerja sekarang Pak Pasif Pasif Ya berarti ada di juga Cuma dia nggak pakai telah Paham Oke Turjauna Turjauna itu Kembali Berarti kalau Garisnya dua Berarti menjadi apa Turjauna Turjauna itu dari kata dasar Kembali Kembali Tapi kalau Garisnya dua Berarti apa Dikembali Dikembalikan 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 Dikembali Mengembalikan Berarti jadi apa Dikembalikan Dikembalikan Ustaz tau dari mana maknanya Tau dari kamus Kan warna hitam ini Turjauna warna hitam kan Ya Maknanya dari kamus Ya warna hitam Dari kamus Nah garisnya dua Warna merah Ketika sudah kita dapat Di kamus Artinya Mengembalikan Nah kita lihat garisnya Warna Oh dua garisnya Warna merah berarti Dikembalikan Oke Paham ya Insya Allah Insya Allah Lanjut Warna berikutnya Warna berikutnya Ada catatannya disini Atau gimana Ustaz Bagaimana Bu Ada catatannya disini Apa Emang kita harus Ngapal Dibiasakan gitu Menghafal apa Garis dua Oh ada Ada disitu Bu Penjelasannya Ada 104 Ah haraman 104 Coba lihat Nanti bisa dibuka Di rumah Ya 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 Oke Kita lanjut Lihat lagi Yang dilingkar ini Garisnya warna apa Yang dilingkar Warna Garisnya warna biru Ya Kata mutakina Kata apa Kata mutakina Apa maksudnya Kalau garisnya warna biru Nah Ini Kalau garisnya warna biru Itu adalah Isim fa'il Ya Atau bahasa indonesia Kata pelaku Nah ya Kata pelaku Coba saya tanya Kemarin saya sudah sampaikan Mutakina itu Kata dasarnya apa Kita belum bicara garis Baru bicara mutakina Saya ulang lagi Mutakina kata dasarnya Takwa Oke Setelah kita cari Di kertas biru tiga Mutakina itu Kata dasarnya takwa Kemudian Kita cari di takwa Kata mutakina Apa arti mutakina Orang-orang Orang yang bertakwa Ketika ibu bilang Orang-orang yang bertakwa Berarti menunjukkan pelaku Kan orang-orang kan Ya Makanya dikasih garis Warna biru Coba lihat penjelasannya Kalau kata warna biru Apa maksudnya Kata pelaku Atau pelaku Atau orang yang Ya namanya pelaku kan pasti orang yang Orang-orang yang Atau hanya yang juga bisa Yang atau pe Pe itu kan pelaku Pekerja Pelajar Ya kan Pelaku semua itu Jadi dia bukan berkaitan dengan waktu Telah atau sekarang Enggak Dia pelaku Paham bu Orang yang Orang yang bekerja Orang yang mencuci Ya kan Atau dia pakai pe Misalnya Ya kan Apa kalau pe Pelajar Pekerja Pelari Pelari Ya kan Itu kan pelakunya Ya kan Nah itu garis warna biru Akan mengantarkan kita pada makna bahwa ini Intinya tahu dulu Oh garis warna biru pasti pelaku ini Mau maknanya Apa nanti Pelan-pelan Ya intinya ini pelaku Coba Mana lagi garis warna biru Di ayat ini Garis warna biru Ini nih Di layar ada Garis warna biru Garis warna biru Move Move Nah ini garis warna biru kan Kalau sudah lihat garis warna biru Intinya walaupun belum tahu maknanya Intinya oh ini pelaku ini Kan gitu pastikan Terserah maknanya gampang nantilah Oh pelaku ini Setelah kita cari-cari Muflihuna ini Dari kata falah Beruntung Ya beruntung Kita cari Oh Muflihuna kan benar Nanti dicari kalau Muflihuna itu artinya Orang-orang yang Beruntung Nah ini kan pelaku Orang-orang yang Dan begitu pula Contoh-contoh yang lain Kalau mutlakin Orang-orang yang bertakwa Muflihuna Orang-orang yang Beruntung Beruntung ya Oke intinya garis warna biru Masih fokus Masih fokus Warna garis Ya garis Masya Allah Sudah tiga warna Ya sekarang Contoh Lainnya Mana Nah ini Sekarang lihat Garis apa ini Yang kata ini Aminu Hitam ya Bagus Garisnya warna hitam ini Aminu Ada nggak di Al-Qurannya Ayat yang ke-13 Ada kan ayat yang ke-13 Garisnya warna apa Kata Aminu Amanu Aminu Hitam Garisnya warna hitam Apa maksudnya Kalau kata itu Garisnya warna hitam Perhatikan Ini penjelasannya Menunjukkan kata kerja Kata itu adalah Kata kerja perintah Ya Kata kerja perintah 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 Oke sekarang gini Apa namanya Saya tes lagi maknanya Aminu Warna tulisannya Biru Kalau warna biru Punya dasar kan Dalam bahasa Indonesia Biru Aminu itu kan Warna biru Apa dasarnya Dalam bahasa Indonesia Aminu Kira-kira apa Amin 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 Nggak Hampir Dari kata aman Iman Oke ini masih Maknanya ya Kata dasarnya Iman Oke sekarang Garisnya warna hitam Warna hitam itu artinya Perin Perintah Oke sekarang gini Iman Iman Tambah garis warna hitam Artinya Berarti iman Di bawahnya perintah Berarti kira-kira Maknanya apa Beriman lah Beriman lah Kan gitu Kan perintah Makanya ditulis disini Akhiran lah Iya enggak Saya ulang lagi Aminu Dari kata iman Oke Artinya beriman Tapi garisnya hitam Nah hitam ini artinya Yang perintah Berarti beriman Kita perintah orang Untuk beriman Berarti beriman lah Iya enggak Itu kalau garis warna hitam Jelas sampai disini Insya Allah Insya Allah Oke saya ulang nih Coba Kalau garisnya hijau Dia Fi ilma Fi ilmadi Iya fi ilmadi Atau kata kerja lampau Ada telahnya Kalau garisnya dua warna hijau Pasif Kata kerja lampau Pasif Telah di Oke itu warna hijau Warna merah Dia ada Fi ilmadi Atau kata kerja sekarang Kata kerja sekarang Tanpa telah Jangan pakai telah dia Jangan pakai telah Tanpa telah Kalau garisnya dua warna merah Kata kerja sekarang pasif Ya Tanpa telah Tapi ada di nya Jadi karis dua pasif ya Kalau garis dua warna merah Ya Pokoknya garis dua warna merah Warna merah atau hijau Sama-sama pasif Bedanya apa Yang hijau ada telahnya Yang merah Tidak ada telah Oke Garis warna biru Pelaku Ya Pelaku Orang yang Pelaku ya Oke Kalau biru dia enggak ada penjelasannya Biru dua Biru enggak ada Hitam Perintah Perintah Ya Perintah Perintah Nah ini harus dihafalkan ini pola garisnya Ya Nah Bagaimana cara menghafalnya Perhatikan di sini Ini harus dihafalkan Karena kita pemula ya Ya Ini yang disebut dengan pola garis Pola garis Warna Pola Cara artikan Ya Hijau Lampau Lampau Artikan Hijau Lampau Telah Telah Merah Sekarang Sekarang Tanpa lelah Bukan tanpa lelah Tanpa telah Iya tanpa telah Tanpa telah Biru Pelaku Orang yang Orang yang Hitam Perintah Perintah Akhiran Akhiran Ini harus dihafalkan Bagaimana cara menghafalkannya Kita di sekejap punya nada khusus juga Baru lagi Ini dia Oke Mau dengarkan? Boleh Oke Dengarkan ya Ini karena ini akan disetorkan juga Jadi selain kertas ajaib Kalau kertas ajaib kan ya lumayan sulit lah Kalau ini mudah banget Berhenti kan Hijau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang yang Hitam Perintah Akhiran Lah Nah gitu Kurang lebih Ini sama Iya dong Sama Kiranya ada yang lain Oh enggak Sama aja ya Hijau Lampau Telah Ayo coba sama-sama Hijau Lampau Telah Merah Lampau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Perlaku Orang Yang Biru Perlaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Lah Hitam Perlaku Akhiran Ada yang sudah hafal Atau mau dihafalkan dulu Berapa menit Satu menit Coba silahkan dihafal-hafal Hijau Hijau Lampau Telah Biru Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Lah Ini pola Garis Warnanya Sama Ini garis Ada Hijau Merah Biru Hitam Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Lah Iya Tinggal Disenandungkan Ini gampang Ini gampang Gak butuh waktu Kayak kertas ajaib Kalau kertas ajaib Kan butuh waktu Di sini Di sini Yang Yakin sudah hafal Saya tunjuk acak Ya Silahkan dihafalkan dulu Nanti saya Saya minta siapa 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 ya Hingau Hingau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Hitam Hitam Perintah Akhiran Hijau Hijau Lampau Telah Merah 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 Sekarang Tanpa Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Lampau Hitam Perintah Akhiran Oke Cukup Yaudah Ibu Suharyanti Hijau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Masya Allah Masya Allah Ya Berikutnya Ibu Mas Riani Sudah Hafal Hijau Satu Dua Tiga Hijau Sekarang Telah Hijau Lampau Hijau 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 Lampau Telah Merah Hijau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Masya Allah Ibu Naya Ibu Naya Pola Garis Gampang sekali Pola Garis Ini Langsung Hafal Insya Allah Kalau Kertas Ajay Harus Dikasih Tugas Satu Pekan Oke Syukuran Ibu Naya Sekarang Hijau Lampau Hijau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Lah Oke Masya Allah Berikutnya Uni Mbak Uni Silahkan Mbak Uni Semuanya harus bisa ini Cuma 6 orang kan disini Silahkan Hijau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Lah Oke Ibu Aisyah Syukuran Mbak Uni Ibu Aisyah Ya Hijau Lampau Telah Merah Sekarang Tanpa Telah Biru Pelaku Orang Yang Hitam Perintah Akhiran Lah Masya Allah Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah Ustaz Sudah semua ya? Ibu Aisyah Ibu Naya Ibu Suharyan Oh iya sudah semua? Oke Masya Allah Itulah Pola Pola Garis Pola Garis Nah ini Ada di bukunya kok? Di bukunya ada? Iya Oke Ada Ustaz Inilah pelajaran kita sesi yang kedua Pola Garis Dari tiga sesi Kemudian yang berikutnya Fokus ke sesi yang ketiga Apa itu sesi yang ketiga? Pola Pola angka Nah ini kita selesaikan nih Pola angka juga ada tuh Lihat ada beberapa kata-kata yang ada angkanya Ya Apa maksudnya kalau angkanya di sebelah kiri atas? Apa maksudnya angka yang sebelah kanan atas? Sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah Iya kan? Ada kan? Ada Ustaz Perhatikan 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 Lihat kata Roiba Kata apa yang dilengkari? Roiba Angka 18 18 Ya Apa maksudnya Ini berarti kanan atas ya Di kata Roiba Angka 18 di kanan atas kan? Iya Itu maksudnya adalah Kata Roiba ini Kita temukan dalam 30 juz Itu berulang sebanyak 18 kali Dalam 30 juz Ya paham? Insya Allah paham Lihat lagi Ada angka berapa lagi yang atas kiri? 2 Ada angka 2 Lihat Ada angka 2 Apa maksudnya Kalau ada angka 2 Di atas sebelah kiri Itu maksudnya Kata Roiba ini Berulang sebanyak 2 kali Dalam juz 1 Berulang sebanyak 2 kali dalam Juz 1 Dalam juz 1 Kalau 18 30 juz ya Kalau 18 Hitungannya 30 juz Berarti berulang sebanyak 18 kali Kalau kata Roiba Kalau ada angka Sebelah kiri Itu menunjukkan Kata ini 2 kali berulang Dalam juz 1 Dalam juz 1 Fungsinya apa Ustaz? Dalam juz 1 Fungsinya apa? Tau kita ini berulang Supaya gini Fungsinya gini Apa namanya? Tau bahwa Ternyata kata ini Banyak berulang Harusnya saya sudah tahu maknanya Karena ini Misalnya Berulang 18 kali Ya Harusnya saya sudah tahu maknanya Ya Ternyata ini Misalnya Ibu Ibu Nemukan Kata Roiba ini Kan mencari maknanya Terus dapat lagi Selain di ayat ini Kata Roiba Nah Diingatkan ke kita Ini Harusnya saya sudah tahu Kok saya lupa maknanya Padahal berulang Selama 2 kali Dalam juz 1 Yang pertama kalinya Dimana ya? Oh ingat Gitu Paham Paham ya? Kita lanjut dulu Ada lagi Apa? Perhatikan disini Ada kata apa lagi Ini yang Yang hitam? Roib Roib lagi bersama Roiba dengan tadi Sama ya Roiba dengan yang tadi Kita lihat Roib Iya Roib Roib sama aja dengan Roiba Lihat ada angka berapa Bawah kirinya Dua Ayat berapa? Ayat yang ke Dua tiga Iya Ya Paham? Ada angka berapa Bawah kiri? Dua Apa maksudnya Kalau dua? Kalau dua di bawah kiri? Berarti di juz 1 Ada dua kali Salah Kalau di bawah Itu kalau di bawah Itu kalau di atas kiri tadi Di bawah Beda lagi ya Bawah kiri Bawah kiri Maksudnya Kita temukan Kata Roiba Pertama kalinya Kita temukan Ada di ayat yang kedua Bener gak? Menjelaskan Pertama kali Kita temukan Kata Roiba Itu adalah di ayat yang kedua Bener gak? Iya Tadi Oke Sudah? Iya Kemudian Kemudian apalagi Kanan bawah ya Iya Kanan bawah Ada angka dua lagi Apa maksudnya? Berulang dua kali Kok sama aja dong? Sama aja Ini udah terlalu dibukul Angka dua Kiri 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 dua Kali berulang Sampai di ayat ini Oh maaf Maaf ya Salah saya Maaf Kalau di Bawah kiri bawah Ya Kali berulang Maksudnya ini Pengulangan yang Di ayat ini Iya betul Bener berarti Kali berulang Berarti ini yang kedua kalinya Iya Iya Oke ya Saya ulang Kiri bawah artinya Kali berulang Maksudnya ini Ulangan keberapa kali Kata ini Dua kali Dua kali berarti kan Ada angka dua kan Kemudian ada Kanan bawah Ini baru yang Ayat sebelumnya Ada angka dua Artinya ayat sebelumnya Di mana? Dua Ayat yang ke Dua Makanya ada angka dua Di bawah Paham sudah? Ayat di Kanan ya Ustaz Jadi tadi terbalik ya Ustaz Iya Terbalik saya tadi Jadi saya ulang ya Ini penjelasannya nih Nah ini penjelasannya Ini Pola angka Perhatikan ini Kalau tadi pola angka Sekarang pola Sekarang pola angka Atas kanan 30 Jus Atas kiri Pengulangan dua kali Di Jus satu Gini gini Atas kanan Maksudnya Berulang selama 30 Jus 30 Jus Atas kiri Berulang Dalam Jus satu Atas kiri Berapa kali Dalam Jus satu Oke Dalam Jus Dalam Jus yang kita lagi buka Jus satu Betul Bawah kiri Karena kita kan prakteknya sekarang Jus satu Ibu Kita akan selesaikan Jus satu Bawah kiri itu Kali berulang Berapa kali berulang Ini kata Roy Dalam Jus satu Dua kali Dua kali kan Kemudian yang Bawah kanan Ayat sebelumnya itu Ayat sebelumnya itu Dimana Ayat yang keberapa Ayat kedua Ayat yang kedua Paham Nah jadi dia bentuknya kayak C Begini kayak C Atas kanan Kemudian kesini Kemudian ke bawah Kemudian kayak C nantinya Nah ini juga harus dihafalkan Dengan cara Bersenandung Begini cara menghafalnya Sama nadanya kayak tadi Kanan atas gitu Atas kanan 30 Jus Atas kiri Jus satu Bawah kiri Kali berulang Bawah kanan Ayat sebelumnya Nah gitu ya Ayo sama-sama ya Satu Boleh tanya dulu gak? Boleh-boleh Maaf ya Gini Ustadz Kan atas kiri itu Jus satu Kalau misalkan nanti Kita belajar selain Jus satu Akan berubah Jus dua Ya Jus dua Jadi dia seperti Jus dia Kalau itu Jusnya ya Atas kanan 30 Jus Ayo Atas kanan Atas kanan 30 Jus Atas kiri Jus satu Atas kiri Jus satu Bawah kiri Kali Berulang Bawah kiri Kali Berulang Bawah kanan Ayat Sebelumnya Bawah kanan Ayat Sebelumnya Nah coba Tanpa saya ya Satu Dua Tiga Sudah hafal Atau satu menit lagi Mau mencoba Satu menit Silahkan Ini pelajaran terakhir ini Atas kanan 30 Jus Pokoknya 30 Jus Jus satu Kali berulang Ayat sebelumnya Gitu dia Kayak bentuk C Bawah kiri Berulang Oke Ibu Soharyanti Boleh coba Coba Atas kanan 30 Jus Atas kanan Atau kanan atas Sama aja Yang penting bukan Tuguh atas ya Atas kan Eh Atas kiri Jus satu Kiri bawah Bawah kiri Bawah kiri Kata berulang Kali berulang Kali berulang Bawah kanan Bawah kanan Ayat Ayat Dua Eh apa Ayat sebelumnya Ayat sebelumnya Ayat sebelumnya Masya Allah Ayo Siapa yang mau coba Ibu Kaisa coba Atas kanan 30 Jus Atas kanan Atas kanan 30 Jus Atas kiri Jus Satu Bawah kiri Kali berulang Bawah kanan Ayat Sebelumnya Iya Begitu Gampang Pokoknya dipahami aja 30 Jus Jus satu Iya kan Atas kanan 30 Jus Atas Eh Iya Atas kanan 30 Jus Atas kiri Jus satu Bawah kiri Kali berulang Bawah Eh apa Sebelumnya Bawah kanan Ayat sebelum Sebelumnya Ya Unik Cowok Yusat Atas Eh Tunggu dari atas kiri ya Eh atas kanan Kanan dulu Atas kanan 30 Jus Atas kiri Jus satu Bawah kiri Kali berulang Bawah kanan Ayat Sebelumnya Nah Itu Masya Allah Nanti saya jelaskan Fungsinya apa ya Oke Terus Siapa lagi yang belum Ibu Naya Yang satu Ya Atas kanan 30 Jus Atas kiri Satu Jus Bukan satu Jus Jus satu Jus satu Bawah kiri Kali berulang Bawah kanan Ayat Sebelumnya Iya Ibu Mas Riani Atas kanan Jus Atas kanan Jus 30 Jus Jangan kebalik Jangan kebalik 30 Jus Atas kiri Jus Satu Bawah kiri Kali berulang Bawah kanan Ayat Sebelumnya Iya Masya Allah Siapa lagi Sudah semua Sudah Oke Masya Allah Tabarakallah Nah Jadi gitu ya Jadi lihat Nah ini kan Lihat Kata Roy Bahkan Bawah kiri Oh angka dua Berarti Kali berulang kali Dalam Jus Satu dia Dua kali Iya kan Apa namanya Ini kali Kali berulang Ini sudah ulangan Keberapa kali Ya Di ayat ini Ulangan Ulangan yang ke Dua kali Dua kali Ada angka dua tuh Kemudian Ada kanan bawah Ayat sebelumnya Di Di ayat kedua Nah fungsinya apa Fungsinya gini Iya tadi Misalnya Lupa maknanya Misalnya kata Roy Ibu Ibu saya suruh cari Ibu saya lagi cari Makna Roy Ayat yang keberapa Ini kan warna hitam Warna hitam kan Iya Jangan buru-buru Langsung buka kamus dulu Lihat dulu angkanya Kan kata Roy Ibu cari Apa sih kata Roy Misalnya lupa nih Kata Roy Warna hitam Tapi ada angkanya nih Oh ini di Bawah kanan Bawah kiri Ada angka dua Oh ini Ini dua kali berulang Berarti sudah pernah Saya cari maknanya dulu Apa ya Apa ya Jadi Ini kita Enggak langsung Buka ini dulu Berarti ingatan ya Ustaz Iya ingatan Atau kemudian fungsinya Misalnya Misalnya Ada angka delapan belas Di atasnya ya Iya kan Iya Mana tadi Ini Mana tadi Roy Ba Angka lapang Ini kan Angka lapang Wah ini kata Roy Sekalipun dia warna hitam Warna hitam itu artinya apa Dia kan agak Harus cari di kamus kan Tapi dia 18 kali Dalam 30 jus ini Ini harus saya hafal ini Karena Karena Ibaratnya Satu kali hafal Sama dengan 18 kata Sudah dihafal gitu Ibaratnya Karena dia 18 kali berulang Paham Nah itu maksudnya ya Pasti ada maksud dong Paham ibu-ibu Paham insya Allah Insya Allah ya Oke ini sudah Diafalkan Nah contoh kata ini Lihat kata Huda Ada angka berapa Atas kanan 85 Berarti Artinya apa 85 Berarti Berapa kali dalam 30 jus Kata Huda Banyak banget berarti Masya Allah ini 85 kali loh Ini ibu-ibu Sudah gak usah cari lagi Berapa kali berulang Sudah dibantu Sama sekejap ini Ya Masya Allah 85 kali Huda ini Ini harus saya hafal ini Huda itu Hidayah Huda Hidayah Berulang banyak dia Nah Kemudian lihat Atas kiri 8 Artinya dalam Dalam jus 1 Dalam jus 1 Berulang sebanyak 8 kali Oke Perhatikan lagi Ada kata Huda lagi Di bawah ini Ada kata Huda lagi Ketemu Angka 2 Kiri Bawah kiri Angka 2 2 kali berulang 2 kali berulang Maksudnya Ini sudah Bukan 2 kali berulang Ini sudah Pengulangan yang Kedua kali Iya gak Kan pertama di atas Iya Oke Kemudian ada angka 2 lagi Sebelah Sebelah kanan Bawah kanan Ayat sebelumnya Itu di ayat yang Kedua Itu kan ayat yang Kedua Yang ada di atas Itu Huda Pernah Ya boleh Kan yang Tadi yang kiri Bawah itu kan Kali berulang ya Tapi kali berulang itu Di jus 1 Atau di semua jus Semuanya Mau 30 jus Mau jus 1 Intinya ini sudah Pengulangan yang Keberapa kalinya Dalam hitungan semua 30 jus berarti Oke Oke ya Paham ya Oke Insya Allah paham Nah itu contoh Lihat lagi Yukimuna Berarti Kata yukimuna Itu berulang Berapa kali dalam Al-Quran 30 jus Ya dalam 30 jus Dia 6 kali 6 kali 6 kali ya 6 6 kali Lihat Satu Gak ada pengulangan lagi Ada jus 1 Ah dalam jus 1 Gak ada pengulangan lagi Karena gak ada angkanya Cuma satu kali aja dia Ya Yukimuna Kalau Kalau cuma satu kali Ya Berarti Berarti dia gak Gak ada otomatis Simbol-simbol di bawahnya Ya kan Kali berulang Atau Ayat sebelumnya Gak ada kan Cukup satu Satu angka aja Ya Paham Insya Allah paham Ustaz Ya Begitu ya 6 Nah Yahdauna Gak ada angkanya ya Ayat berapa Ustaz Ayat yang ke 9 Tidak ada Itu garis apa sih Hitam ya Itu hitam Itu warna Merah Yahdauna Itu merah Merah Berarti dia sekarang Tanpa telah Oke berarti Artinya ini hanya Satu-satunya dalam Al-Quran ini Yahdaun Kata ini hanya Satu-satunya dalam Al-Quran Makanya dia gak ada angk Gak ada angk Gak paham Ya Ustaz ya Ya Cuma sekali ini aja ya Sekali ini aja Yahdaun Oke ya Apa artinya di atas itu Ustaz Seperempat Mana Mana Bu Wabil Wabil Yaumi Oh itu Yaumi itu berarti Di surat yang pertama Ayat yang ke 4 Ya Surat yang pertama Surat apa Surat Al-Fatihah Ayat yang ke 4 Maliki Yaumi Ya kan Yaumi Din Ya gak Surat yang pertama Surat Al-Fatihah kan Ya Ayat yang ke 4 Maliki Yaumi Sama kan Yaumi Maliki Yaumi Faham Insya Allah Oke Ya udah guna satu-satunya aja Rabbihim Lihat kata Rabbihim Ada angka 2 di bawah Ayat berapa Ayat yang ke 5 2 2 2 2 Ula'ika ala hudam Min Rabbihim Rabbihim Ada angka 2 di bawah kiri Bawah Kanan Bawah kanan Bawah kiri Bawah kiri dulu Gak ada Gak ada Oh berpisah ini Hah 2 dengan setengah Oh jadi 2 dan setengah Gitu ya Setengah Enggak maksudnya Gini 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 Ada angka 2 itu di bawah kiri Rob Oh Untuk 2 dengan setengah Untuk kata Rob itu ada Apa kalau bawah kiri Bawah Bawah kiri Dua kali Iya ini berulang Apa Ini udah ulangan Kedua kalinya Kata Rob Pertama kalinya Dimana Di itu Seperdua itu Di surat pertama Berarti surat al-fatihah Surat 1 Surat al-fatihah Ayat yang kedua Ada gak Ada gak kata Rob Apa itu Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah kan Oh dia tuh setengah Karena beda surat Tapi sedidik yang sama Gitu ya Bukan setengah itu Ibu jangan baca setengahnya Oh Seterdua Jangan baca Seterdua Itu maksudnya Surat 1 Ayat 2 Kalau setengah gak Bukan-bukan setengah Dia bacanya Paham ya Surat 1 Ayat 2 Tapi itu berarti Kanan kirinya gitu ya Ustaz Kanannya Eh kirinya dua Kanannya Surat 1 Ayat 2 Ayat 2 Karena kita kan Mau ditunjukkan Ayat sebelumnya itu Ayat berapa Surat 1 Ayat 2 Ya Karena dia beda surat Paham ya Insya Allah paham Oke Nah ini dia Rabbi Alhamdulillah Rabbil Alamin Wih banyak sekali Nah Apanya yang banyak Itu Rabbinya tadi Mana Ah iya Coba lihat Kata Rob Ibu-ibu Itu berulang dalam 37 Seberapa kali Hampir seribu Hampir seribu kali tuh Jadi Al-Quran itu unik sebenarnya Dia hanya kata-kata yang berulang-ulang aja Sebenarnya Coba lihat Kata Rob Berulang berapa 974 974 kali Itu dalam 30 Jus Dalam Jus 1 Berulang berapa kali 26 Harusnya kata ini Sudah hafal Sudah tahu artinya Rob Berulangnya banyak Gitu Harusnya kan gitu Cuma kan kadang kita Gak tahu Tapi kayaknya Kalau untuk Rob ini Kayaknya udah tahu Rob-Rob kan biasa kita pakai juga Ya Robi Ya Robi kan Ya Robi Ya Pola warna sudah Pola garis sudah Pola angka juga sudah Alhamdulillah Ya Pertemuan keempat Maksudnya hari ini Kita kasih tugas Tasmi' surat Al-Fatiha Tasmi' surat Al-Fatiha Ini kita terjemahkan dulu ya Kita terjemahkan dulu langsung Ibu-ibu Lihat nih Al-Fatiha ini gampang Terjemahannya Pertama dia Sudah pasti kita Insya Allah tahu artinya Kemudian yang kedua Lihat Banyak yang berwarna hijau Apa kalau hijau itu artinya apa? Indonesia banget Indonesia banget Gak ada kata Baik Kita gak usah break ya Kita langsung aja Supaya break sekalian aja Iya Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim B Warna merah Dengan Dengan ismi Itu nama ya Nanti bisa dicari nanti Ada di kertas biru satu Kalau gak salah Ismi itu nama Dengan nama Allah Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Rahman itu sebenarnya sudah Pokoknya ini sudah bahasa Indonesia Ini warna hijau Allah itu Rahman Allah itu Rahim Nanti bisa dilihat di Kamus besar bahasa Indonesia Itu sudah menjadi bahasa Indonesia Itu Rahman Rahim Ya maha pengasih maha penyayang Penyayang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdu Alhamdu ini warna apa? Hijau Hijau Ini berarti bahasa Indonesia ini Bu Iya Alhamdu kita juga bilang Alhamdu Cuma Cuma gini Kadang ada kata-kata itu Yang kurang familiar Tapi bisa jadi dalam bahasa Melayu itu Atau bahkan dalam kamus bahasa Nanti bisa dicek sendiri Alhamdu itu artinya pujian Ya Jadi patokannya bukan Ustaz saya gak pernah pakai Dalam bahasa Indonesia Alhamdu saya bilangnya Puji Ya kan? Enggak Patokannya itu bisa jadi Dibahas Melayu Karena kita Kita masih Melayu kan Rumpunnya Nanti juga bisa dicek Di kamus besar bahasa Indonesia Alhamdu Alhamdu itu artinya pujian Alhamdulillahi Ini warna merah Bagi Allah Segala puji Bagi Allah Rabbi Rabbi Ya Rob Warna biru Ada di kertas biru satu dia Al-Alamin Ya Al-Alamin Semesta Alam Ini warna hijau juga Alam Alam Alamin Rob Semesta Alam Itu hijau Bahasa Indonesia juga Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Sama ya Hijau juga Pengasih Pengasih Rohim Mahapanya Sayang Ini warna hijau semua lagi Ini bahasa Indonesia semua Maliki Yaumi Ad-Din Ya Maliki Maliki itu Malik Yaum 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 Biasa orang Melayu bilang Apa Yaum 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 Di Itu Hari Pembalasan Ya Maliki Yaum Mid Din Kalau bahasa Arab Adin Itu Agama Agama Banyak artinya Bisa agama Bisa pembalasan Ya Oke ya Berikutnya Lihat Ada warna biru Ada warna merah Iya Kak Kalau dia warna biru Ibu cari dimana-mananya Kalau warna biru Kertas biru satu Enggak Kertas biru satu Kertas biru satu Atau kertas biru dua Atau kertas biru tiga Iya Kak Itu ada di kertas biru satu Iya Itu Di kertas biru berapa dia Satu Kertas biru satu Iya itu hanya kepada Kak Itu warna merah Pasti hafal Kota warna merah Kamu Kamu Tapi dalam ini Kan Allah Maksudnya kamu itu Berarti engkau Lebih 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 Dengar Hanya kepada Engkau Kepadamu Maksudnya Na'budu Saya mau tanya Na'budu warna apa Biru Ini punya dasar Dalam bahasa Indonesia Coba Siapa yang bisa tebak Siapa yang bisa tebak Na'budu ini Ada kata dasar Dalam bahasa Indonesia Abdun Hamba ya Abdun Abdi Oke Hampir Cari lagi Lebih dasar lagi Dari itu Na'budu Bukan Abdi Abadah ya Oke Cari lagi Kata dasarnya Kata dasarnya Iya betul Abdi Abdun Kira-kira Kata dasarnya Na'budu apa Hamba Nggak Kata dasarnya lagi Kata Kata Bendanya Dia Ayo Sekarang nih Kan Ibu dulu Saya bilang Kalau di kertas biru Tiga itu Dia punya dasar Dalam bahasa Indonesia Ini Na'budu Ada di kertas biru Tiga Hanya Jangan Buka dulu Kalau bisa Kalau bisa Tebak dulu Dasarnya Biar tinggal Buka nantinya Na'budu Na'budu Ayo Nggak ada bayangan Nggak ada bayangan Masa nggak ada Bayangan Na'budu Nanti Abdi Abdu Iya itu Kata dasar Tapi belum dasar Sekali Susah ya Nombak-nombak Kata dasarnya Kata dasarnya Na'budu itu Ibu Ibadah Ibadah Iya kan kata dasar Nah kan Intinya gitu Na'budu itu Kata dasarnya Adalah ibadah Berarti Ibu cari Di kata ibadah Coba cari Di kata ibadah Kemudian cari Kata na'budu Cari dulu Kata dasar Ibadah Ada nggak Ada Sudah dapat Terus cari Kata na'budu Ibu Nomor 10 KM 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 Kan kata dasarnya Udah tahu Ibadah Berarti KM 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 Terus Kata dasarnya Apa tadi Ibadah Ibadah Kami beribadah Walaupun nggak ada penjelasan Yang udah tahu Berarti na'budu artinya apa Kami beribadah Kami beribadah Kan kata dasarnya udah dapat Jadi disitu cuma KM aja cukup kan Kami beribadah KM itu kami KM itu kami KM itu kami Kan kata dasar bu Nebak kata dasar dulu Iya Kan sudah pernah kita ajarin kan Lupa Berarti abdun Ini kan abdun Ini kan abdun ada juga ya Di bawahnya Abdi Hamba Yang tadi Berarti abdun itu bukan kata dasar Itu Hamba Bukan kata dasar Ada yang lebih dasar lagi Dia mau sampai jadi kata benda Kayak gini Bu Kayak gini Kalau hamba itu kan sudah Bukan dasar banget itu Kayak kemarin Yukminuna Ada yang bilang Kata dasarnya Yukminuna Mumin Ya itu kata dasar Cuma ada lebih dasar dari Mumin lagi Iman Iya gak Iya Sama dengan ini Kata dasar Muslimuna Muslim Ya Muslim Itu belum kata dasar Ada yang lebih dasar lagi Dari Muslim Apa Islam Islam Kan gitu Yang paling dasar ya Ya paling dasar Linggungnya ada Ta'mar butohnya itu Satkan ini kan Abdun Abadah Cuma in Abadah Ya ini ada Taknya itu Jadi dasarnya Taknya dari mana Gitu Oh enggak Kalau kata dasar Bu Memang dari sononya Dari sononya Itu harus dihafal Harus Apa namanya Memang dari sononya Kalau kata dasar itu Dia gak punya rumus Ada bunyinya yang sama ya Ustaz Iya Pokoknya ketahuan Karena budu Ibadah Ya Beda Ustaz Ya beda Ya beda Kalau menurut kita Gak nyambung sama sekali Oke kan gitu Kan sudah saya ajar kan Kalau mentok Sudah gak tahu maknanya kan Tinggal buka Di kamusnya biru itu Langsung cari di nak budu kan Kalau udah mentok Jadi nak budu Asalnya kami beribadah Kami beribadah Beribadah Oke coba kita lanjut ya Terjemahan Iya kan nak budu Ayo artikan Hanya kepadamu Hanya kepadamu Kami beribadah Kami beribadah Kami menyembah Ustaz Sama aja Menyembah beribadah Sama aja Oh gitu ya Kan kita menyembah Allah beribadah ya Waiyaka Ini tahu sudah artinya Dan hanya kepadamu Dan hanya kepadamu Nasta'in 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 Iya kayang Lihat dimana sih Nasta'in Nasta'in Lihat dimana Lihat dimana Lihat biru loh Di kertas biru lagi Di kertas biru dua Kalau gak salah Coba lihat Karena dia gak punya dasar Dalam bahasa Indonesia Kertas biru dua Kertas biru dua Halaman berapa Kertas biru dua Itu hanya satu lembar Kertas biru satu Hanya satu lembar Kertas biru dua Hanya satu lembar Halaman berapa 21 Harus dibatasi Nanti ada Bagus kalau ada tulisannya Kertas biru satu KB aja KB satu KB dua KB tiga gitu Maksudnya kertas biru Jadi bukanya enak Ada gak Ada Kertas biru satu Atau dua sih Kayaknya di dua Enggak ada Oh di satu Di dua Enggak ada Ada di Satu Satu kan Kami mohon pertolongan Kami mohon pertolongan Itu Kalau kertas biru satu Berarti yang bukan Punya dasar dalam bahasa Indonesia Itu Enggak ada dasarnya Makanya kita enggak Pokoknya kertas biru satu Kertas biru dua Itu kita enggak tebak Kata dasar Enggak ada itu Emang dia enggak punya dasar Dalam bahasa Indonesia Iya kak itu Tadi aku masih bingung Iya kak ngambilnya Dari mana sih Hanya kepadanya Iya itu dari Kertas biru satu Wakan dan Wakan warna merah Ini kan kertas ajaib Warna merah Iya hanya kepadanya Iya hanya kepadanya Ini nak budu Di kertas biru satu juga Yang nomor dua Oh iya Oh iya nak budu juga bisa Ada juga di kertas biru satu Ada juga dia Nak budu Ada kata dasar juga Kertas biru satu itu Coba baca bu Penjelasan kertas biru satu Apa penjelasannya Sering dibaca Sering dibaca Sering didengar Jadi bisa masuk Dua-duanya dia Ada yang punya kata dasar Dan juga sering kita dengar Iya kak Oke berarti Hanya kepada engkau Kami beribadah Dan hanya kepadamu Ya Kami mohon pertolongan Oke Ihdi na Warna merah ini Na 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 Sudah tau kan Na kami Iya kami Ihdi lihat Ihdi itu sudah kita ajarin Ada kata dasar ihdi itu Apa kata dasar ihdi Untuk Kata dasarnya Saya mau tanya kata dasarnya Hidayah Hidayah Ihdi itu kata dasarnya Hidayah Itu bahasa Nesh yaudah Nah sekarang cari Enggak usah dicari Enggak usah dicari Sekarang gini-gini Enggak usah buka-buka dulu Perhatikan di sini Ihdi kata dasarnya apa Hidayah Hidayah Oke lihat garisnya warna apa Hidayah Hidayah Kalau hitam itu berarti apa Perintah 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 Coba Kata dasarnya hidayah Kemudian garisnya warna hitam Artinya perintah Berarti artinya apa Apa ya Kami Ayo Jangan pakai petunjuk bu Hidayah aja Hidayah itu udah bahasa Nesia Bilang aja hidayah bu Iya petunjuk Saya tahu hidayah itu petunjuk Tapi sudah menjadi bahasa Nesia Bahwa hidayah itu ya hidayah Saya hidayah Gak ada lah Ya cari dong Hampir benar tadi ibu Unik Berarti apa Beri hidayah Beri hidayah Oke nanya apa Beri hidayah Beri hidayah Beri hidayah Berarti apa Coba dimananya aja Konteks dia Konteks Kami Kami beri hidayah Berikan hidayah Berikanlah 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 Atau 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 gini aja Hidayahkanlah 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 Kepada Nah Nah itu siapa Kami Kami Warna merah kan Udah hafal Kami Jadi ibu Yang 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 sudah menjadi bahasa Nesia Terjemahkan ke Kayak hidayah Bilang aja hidayah Gak usah petunjuk Karena udah Gak bingung orang Kalo bilang hidayah Paham ya Berikanlah Kepada kami Hidayah Begitulah maksudnya Oke Asirotol mustakim Warna hijau Dua-duanya Ini bahasa Nesia bu Nanti bisa dicek Sirot itu Sirot Jalan Cuma kurang familiar Saya bilang jalan Enggak Sirot itu sirot Bahasa Nesia Tapi Kita terjemahkan aja Jalan yang Mustakim Lurus Lurus Oke Sirotol ladina Ustaz itu mustakim Ada baris Garisnya Enggak Itu garis warna biru Garis biru Garis warna biru Maksudnya apa Pelaku Biru pelaku Orang yang Mustakim berarti Lurus Berarti kalau garisnya warna biru Orang yang lurus Orang yang lurus Orang-orang yang lurus Maksudnya jalan Orang-orang yang lurus Paham Iya kan namanya pelaku Berarti orang-orang yang Iya Orang yang lurus Orang yang Oke Sirot sudah tadi Ini ketemu lagi Jalan lagi Jalan Al ladina warna merah Sudah hafal Orang yang Berarti Orang-orang yang Berarti sirotol ladina Jalan orang-orang yang Jalan orang-orang yang An amta Perhatikan an amta Ini warna apa Biru Kata dasarnya apa Nikmat Nikmat An amta An amta Nikmat Nah sekarang buka Di kertas biru tiga Dari kata nikmat Cari kata an amta Di kertas biru tiga Cari kata dasar nikmat Kemudian cari an amta Itu bahasa Indonesia Cari kata dasar nikmat dulu Nikmat 271 Ia kata dasar nikmat pun An amta An amta Ate 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 itu apa sih Ata Aku telah beri nikmat Aku telah beri nikmat Enggak Engkau 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 telah Itu bahan Amtu Denk salah KT 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 Kami telah Kami telah beri nikmat Berarti ya Disitu tulisannya KT doang ya Iya Berarti sudah tebak dong Walaupun cuma KT Kan sudah tahu kata dasarnya apa Nikmat Memberi nikmat maksudnya kan Iya Sudah dapat Sampai dapat semua dulu Sudah dapat semua Iya Sudah An amta berarti Artinya apa Kami telah beri nikmat Bukan kami Kamu telah Kamu Kamu telah beri nikmat Aku kamu Iya kamu Maksudnya Allah Kamu Engkau Engkau Bahasa sopannya Engkau Kan ini Allah disini Engkau beri nikmat Paham gak Paham Coba diartikan Sirotul ladina anam Coba artikan Jalan Jalan Orang-orang Orang-orang yang Yang Engkau telah Beri nikmat Telah Telah beri nikmat Kenapa telah Karena garisnya warna apa Hijau Kalau garisnya warna hijau Hijau lampau Harus ada kata telahnya Iya gak Iya 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 gak Lagi coba diartikan lengkap Ibu Aisyah coba diartikan bu Jalan Jalan Orang-orang Yang Engkau telah Beri nikmat Nah gitu Cara menerjemahkan Iya kan Bentar maaf Ulangi lagi KT itu Kamu telah KT kamu telah Kamu telah Kamu telah Tapi jadi engkau ya Karena ke Allah Iya karena Allah Sebaiknya bilang kamu bisa Kalau manusia Iya Oke Aleihim ini warna merah Pasti tahu Ala dengan him Atas Sudah hafal ini Ala Atas Atas him mereka Ala atas mereka Jalan orang-orang Yang engkau telah Beri nikmat Atas mereka Warna biru Ini kalau tidak salah Kertas biru 1 Atau kertas biru 2 Pokoknya cari diskusi Goiril Magdubi Ayo Goiri apa artinya Di KB1 KB2 Goiri bukan Bukan Oke bukan Al-Magdubi Goiri sama Goiru Sama Ustaz Sama aja Sama aja Bukan Sama dengan tadi Roibah dengan Roibin Kan tadi ada kan Intinya guruknya sama Magdub Magdub Yang dimurkai Kan berarti Bukan Bukan yang dimurkai Alaihim Warna merah lagi Pasti tahu ini Ala dengan him Atas Him Atas Ala atas him mereka Atas mereka Wala Warna merah dua-duanya Wala Dan Dan Bukan Dan bukan Dan bukan Oke Bolin Bolin itu Di KB1 Atau KB2 KB1 Orang yang sesat Orang yang sesat Iya Walaupun kita Dapatnya di KB berapa KB1 Walaupun dapatnya di KB1 Dan disitu baru Tahu penjelasannya Orang-orang yang sesat Tapi kita tahu Garisnya warna apa nih Warna biru Warna biru Warna biru Garisnya itu berarti Pelaku Yang namanya pelaku Berarti ada orang-orang yang Minimal tahu dulu Orang-orang yang Orang-orang 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 yang Dol Dol Dolalah Ya kan sesat Bolin Bukan orang-orang yang sesat Sudah Ini Bismillahirrahmanirrahim Dengan Dengan nama Allah Atau kalau kita Jadi gini Bu Kalau menerjemahkan itu Apa namanya Bisa Yang penting sudah tahu Secara 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 umum maknanya Dalam menerjemahkan kan kita bisa Apa namanya Improvisasi ya Dalam artian disini Tetap Memperhatikan Kaidah-kaidahnya Tapi Kalau ada tambahan Kata penghubung Itu gak apa-apa Kayak begini Bismillah Kalau kita artikan Dengan nama Allah kan Bisa juga Dengan menyebut Nama Allah kan gitu Bismillahirrahmanirrahim Cara menerjemahkan Dipotong-potong begitu ya Bismillahirrahmanirrahim Yang maha pengasih maha penyayang Alhamdulillahi Segala puji bagi Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam Atau Rob semesta alam Ar-Rahmanirrahim Maha pengasih maha penyayang Maliki yaumiddin Pemilik hari pembalasan Iyaka na'budu Hanya kepadamu kami beribadah Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepadamu kami mohon petolongan Ihdinas siratul mustaqim Hidayahkanlah pada kami Jalan yang lurus Siratul ladina Jalan orang-orang yang An'amta alaihim Engkau telah beri nikmat atas mereka Ghoiril magdubi Bukan jalan Bukan yang engkau murkai Tapi kadang kalau menerjemahkan Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai Itu kan Walaupun gak diulang lagi jalannya Tapi kalau menerjemahkan Kan kita tadi sedang membahas jalan Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka Berarti kalau dibilang bukan Maksudnya bukan yang Kembali lagi ke terjemahan tadi Bukan jalan Walaupun gak diulang lagi ya Artinya bukan jalan orang-orang Yang engkau murkai Gitu kan maksudnya ya Kalau ibu langsung bilang gini Bukan yang dimurkai Pasti ada kata yang agak terhapus Tapi secara makna Dia maksudnya Bukan jalan orang-orang yang Karena sebelumnya Kita sedang membahas jalan Bukan ulang ya Siroton ladina Jalan orang-orang yang Berarti jalan nih Garis bawahi Kata jalan An'am ta'alayihim Engkau telah beri nikmat Atas mereka Bukan goyiri Berarti bukan apa? Bukan jalan Bukan jalan orang-orang yang Walaupun gak ditulis lagi nih Goyiri siroto Gak usah Tapi kan secara mana Pasti tahu dong Bukan jalan orang-orang yang Magdudi Apa magdudi? Engkau murkai Engkau dimurkai Alayihim Atas mereka Wala bonlin Dan bukan jalan orang Ada jalan lagi pastinya? Iya gak? Walaupun gak ditulis sirot lagi Iya gak? Dan bukan Dan bukan apa pastinya? Bukan jalan Bukan jalan Walaupun gak ditulis lagi Sirot disini Wala Iya 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 Tapi secara makna kan Kita sedang membahas Berhidayakan kepada kami Jalan yang lurus Jalan orang-orang yang Kau murkai Berarti bukan jalan yang Kau murkai Dan bukan juga jalan Mereka yang sesat Begitu bu Cara menerjemahkan Apa namanya? Secara makna Jangan Sama bahasa Inggris juga Begitu kalau gak salah Menerjemahkan Ya bukan secara teks Tapi konteks Paham ya? Iya Wala Dan bukan jalan Orang-orang yang Sesat Masya Allah Masya Allah Paham ibu-ibu? Insya Allah Paham Ustaz Iya Kalau begitu Kita Ini sudah terakhir Dan Iya Ini tugasnya Untuk pekan depan Silahkan di foto Kirim ke grup Puni di foto Kirim ke grup Maafkan Sat Mau Tadi terjemahan yang tadi lagi Mau foto Oh gitu Silahkan Yang lengkap Nanti saya kirim rekamannya Ini lagi saya rekam Saya upload di Youtube Nanti saya kirim Nanti saya kirim Oke sudah Ini di foto lagi Tugasnya Tugas pertemuan kelima Pekan depan Ketemu lagi kita insya Allah Ya Dalam waktu satu minggu ini Silahkan Buat audionya Atau videonya Ibu lagi menerjemahkan Surat Al-Baqarah 6-12 Coba dilihat 6-12 Al-Baqarah 6-12 Sudah Sudah lihat Mulai dari kata apa itu? Inna 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 Ibu dalam menerjemahkan Pakai ilmu yang sudah kita ajar Lihat warna-warnanya Lihat garisnya Jangan lihat buku terjemahan dulu ya Quran terjemahan jangan Nanti gak nyambung Gak terlatih nanti kita Ya Allah naik-naik Ya kan? Ini Kan kita sudah ajar kemarin Inna 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 Nah oke Kemudian Coba Inna 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 Nah itu artinya Sesungguhnya Sesungguhnya Al-Ladina orang-orang yang sesungguhnya Orang-orang yang Kafaru, kata dasarnya kafir Karena warna biru Kafaru Cari di kata kafir Eh di kata kafir kemudian cari Kata kafaru Artinya mereka telah kafir Sesungguhnya orang-orang Yang mereka telah kafir Sawa'un alayhim Sama saja atas mereka A'andharu tahum Engkau beri nikmat atas Mereka amlam Tundirhum atau tidak Engkau beri peringatan Amlam Layuk minun Mereka tidak beriman Nah gitu ya Jadi dipotong-potong Kemudian berikutnya Ibu Ketika Ibu menerima Sawa'un Sawa'un sama saja Warna hitam itu ada di kamus Nanti dicari ya Baik Saya gak usah bahas lagi itu Kemudian dalam menerjemahkan Ibu Saya minta di foto Kertas ini Coretannya Saya harapkan ketika menerjemahkan Yang warna merah Yang sudah dihafal Gak usah diterjemahkan lagi Ditulis Jadi kotor bukunya nantinya Jangan diterjemahkan semua Yang sudah tahu artinya Sudah Kayak al-ladhina Gak usah ditulis Orang-orang yang Ina Warna merah kan Ina Tulis sesungguhnya Gak usah Jadi Ibu Terbiasa ketika menerjemahkan Langsung ingat kehafalannya Gak 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 Kemudian Tugas yang kedua Kertas ajaib Baris 1-15 Ya Saya sampaikan Kalau gak sempat Mengudepan Kalau ada yang bisa Alhamdulillah Kalau ada yang tidak sempat Ya bisa untuk Pekan depan berikutnya Karena kita masih lama Kertas ajaib itu Kita akan ulang-ulang terus Dalam setiap pelajaran kita Ya Mungkin bisa jadi ada yang sibuk Gak bisa pekan depan Boleh pekan depannya lagi Atau pekan depannya Intinya jangan sampai lewat Pertemuan ke-10 Harus sudah hafal Kertas ajaib Baris 1-5 15 Kemudian pola garis Pola angka Itu hafal dong Tadi aja sudah hafal semua Ya Dengan nadanya tadi Ustadz boleh voice note aja kan Boleh Ya Tapi lebih bagus sih video Karena Kelas B Kelas C Kelas A Kelas B Semuanya pakai video Ya Karena nanti itu kita Nanti kita akan potong-potong ya Nanti di akhir Nanti ketika Nanti kan kita ada acara Iwaratnya kayak wisuda gitu lah Nanti kita akan buatkan video ya Video pendek Nah ini video-video dulu Waktu belajar Dan seterusnya Ini ibu-ibu sekarang sedang kuliah Jadi Kita punya kurikulum Ya Jadi Ada ujiannya Ada wisudanya insyaallah ya Wisuda online Baik Saya rasa cukup Pertemuan kita hari ini Ibu-ibu semuanya Terima kasih atas kehadirannya Selama kurang lebih dua jam ya Masya Allah Tetap bertahan Ya Ini ada yang tidak masuk Ini Ibu Linda mungkin beliau lupa Atau bagaimana Ibu Linda dan Ibu Siapa lagi Ibu Linda aja ya Satu lagi ada deh Orang saya Kita bertujuh kan ya Bertenang kan Berenang Oh Berenang Ya berarti Berenang Oh iya Kalau yang satu Emang gak masuk Yang satunya itu Baik Cukup ya Barakallahu fikum Subhanakallahumma Bihamdika Syahadu Allah Ilaha ilanta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah Pekan depan lagi Kita bisa berjumpa Semoga sehat semua ya Selamat semua dari COVID Selamat menikmati